Pandangan saya, kita harus open mind kepada pola baru, metode baru, dan cara baru dalam pengelolaan haji kita. Termasuk adakah pengelolaan selalu private negara yang menyaksanakan atau combine negara dengan private atau full private? Nah ini perlu untuk berani kita kaji. Kaji dulu perubahan nanti. Nah naik buat saya, seperti Ustadz Buwari bilang, bisa keniscayaan. Tetapi naik untuk tahun ini mestinya bisa kita desain. Katakan, gradually. Kemarin 39, sekarang mungkin 42, 43, nanti 45, 47, terus sampai mendekati angka keekonomiannya. Dimana semua win-win solution. Dan ini memerlukan ekosistem. Ini memerlukan dukungan bukan cuma urusan BPKH, bukan cuma Kementerian Agama, bukan cuma urusan Komisi 8, tetapi efisiensi dari Garuda kita. Karena sekarang nih Mas Anggito, India dengan posisi sebagai negara terbesar penduduknya, kemarin pesen 200an Boeing dan 200an Airbus gitu loh, untuk Air Indianya gitu. Kayaknya mereka ingin merebut kembali itu ya. Nah buat saya, itu akan menentukan. Ini akan menentukan. Dan tentu tadi yang Ustadz Buwari, 30 hari, 35 hari itu menjadi kajian-kajian-kajian strategis yang bisa kita ajukan. Dan kita punya MUI, kita punya para pakar yang perlu untuk mengkaji ini. Ini tidak semudah membalik telapak tangan, tapi dengan roadmap yang jelas, ketekunan yang ada, saya yakin. Terakhir bab teknokratis. Nah ini yang paling penting nih, teknokratis. Mas Anggito nanti mungkin pasti akan memberikan banyak hal, tapi pandangan saya, memang regulasinya harus kita rapikan satu, Buwari. Pandangan saya, yang memberikan keleluasaan, kelenturan, kadang-kadang kita tuh begini. Pengen lari, tapi kakinya diikat, Mas Anggito ya. Pengen gerak, tapi disemplit terus gitu loh. Kayak BUMN, PSO-nya kebanyakan, ya akhirnya ya semacamnya, semacamnya. Dan teknokratis ini teman-teman KemenQ punya pengalaman banyak. Mas Anggito dengan kepala kebijakan fiskal kita, BPKH segala macam, pasti habis ini akan memberikan. Tapi pandangan saya, kita harus open mind kepada pola baru, metode baru, dan cara baru dalam pengelolaan haji kita. Termasuk, adakah pengelolaan selalu private negara yang menyaksanakan, atau combine negara dengan private, atau full private. Nah ini perlu untuk berani kita kaji. Kaji dulu, perubahan nanti. Nah disini, forum kita mengkaji. Disini kita forum melihat, menggali, membandingkan, mencari solusi. Karena tanpa kemampuan teknokratis, Bang Haldi, semua visi, filosofis, visinya, filosofisnya, strategisnya hilang. Karena kemampuan teknokratisnya. Dan kita mampu. Walaupun nanti mudah-mudahan 2024, kalau dapat kebarisan kepemimpinan yang bagus, insya Allah masalah haji selesai Bang Haldi. Masalah siapa itu? Terima kasih.